Jadi kalau ada yang bilang kenaikan gaji ini tidak disebutkan P3K-nya, hal tersebut merupakan apakah P3K yang baru lulus, termasuk yang naik gaji, mendapatkan kenaikan masa kerja golongan, yang tadinya gaji pokoknya Rp3.189.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irfan Hikmatiar Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kenaikan gaji P3K sebesar 8%. Kita akan kupas bagaimana fakta dan juga datanya, serta kita juga akan membahas dan memberikan simulasi perhitungan berapa si besaran kenaikan gaji P3K 8%-nya, baik itu untuk jenjang S2, S1, D3, maupun SMA. Dan sebelum itu jangan lupa klik like dan tekan subscribe serta loncengnya biar nggak ketinggalan update informasi berikutnya mengenai CPNS maupun P3K di tahun 2023 ini. Kemudian jangan lupa juga follow sosial medianya dan kunjungi tautan s.id.pejuangasn untuk bergabung ke grup telegramnya. Yang pertama kita simak dulu pidato presidennya. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8%. Nah itu dia pidato presidennya. Dari situ tidak sedikit yang bertanya, terutama di TikTok, apakah P3K termasuk yang naik gajinya? Karena di situ disebutkan hanya ASN. Dan nggak sedikit juga netizen yang berpendapat bahwa ASN adalah PNS. Oleh karena itu, kita langsung saja cek fakta dan datanya. Kita buka Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Pada pasal 1 ayat 1 disebutkan, aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah dari sini sudah jelas ya, bahwa yang dimaksud ASN adalah PNS dan juga P3K. Jadi kalau ada yang bilang kenaikan gaji ini tidak disebutkan P3K-nya, hal tersebut merupakan keliru karena di Undang-Undang ini disebutkan kalau ASN terdiri dari PNS dan juga P3K. Nah kira-kira kenapa ya? Banyak yang berpikir kalau ASN itu hanya PNS saja. Tulis di kolom komentar ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau betul naik, kapan naiknya? Untuk hal tersebut, pada saat pengumuman oleh Presiden yang diumumkan adalah anggaran untuk tahun 2024. Sehingga untuk kenaikan gajinya baru akan dimulai pada tahun 2024 nanti. Kemudian ada lagi yang bertanya, apakah P3K yang baru lulus, misalkan lulus di 2023 ini, termasuk yang naik gaji? Jawabannya tentu termasuk ya. Karena ini untuk P3K secara keseluruhan. Oh iya sebelum lanjut, buat kamu yang pengen tahu bagaimana rahasia saya mendapatkan ranking 1 pada tes CASN, langsung aja klik tautan di kolom deskripsi ya. Kemudian sekarang kita langsung aja ke perhitungan gajinya untuk P3K lulusan S2, S1, D3, maupun SMA. Baik, ini dia tabel penggolongan gaji P3K, yang mana di sini nanti akan ada tabel untuk golongan 10, yang lulusan S2, S1, D3, maupun golongan 5 untuk lulusan SMA. Dan di sini karena ada golongan dari berbagai lulusan, nah yang pertama kita bahas dulu secara umum tabelnya. Di sebelah kiri sini ada masa kerja, 0 sampai 32 tahun. Ini adalah golongannya, golongan 10, 9, 7, ataupun 5. Kemudian ini adalah besaran kenaikannya. Kenaikan 8%-nya itu berapa berdasarkan gaji pokok sebelumnya. Dan ini adalah besaran nilai gaji setelah naik. Dan ini semua akan berlaku nanti di tahun 2024 ya. Kemudian untuk masa kerja, di sini ada 0 sampai 32 tahun ya. Dan per 2 tahun di sini kita lihat gaji pokok dasarnya itu mengalami kenaikan atau biasa disebut kenaikan gaji berkala. Nah terkait hal ini, misalkan Anda sudah bekerja selama 8 tahun menjadi P3K dengan jabatan X misalkan, kemudian Anda keluar dari jabatan tersebut untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi atau jabatan yang setara tapi berbeda, maka masa kerja Anda akan dimulai lagi dari 0 lagi. Jadi itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah sekarang langsung saja ke masa kerja 0 tahun di golongan 10. Sebelum mendapatkan kenaikan gaji 8%, gaji pokoknya sebesar 3.091.900. kalau naik 8% menjadi 247.300. Kemudian setelah naik 8%, total menjadi 3.339.000. Kemudian di tahun ke-2, mendapatkan kenaikan masa kerja golongan, yang tadinya gaji pokoknya 3.189.200, naik sebesar 255.000, menjadi 3.444.000. Di tahun ke-4, yang tadinya 3.289.000, naik menjadi 3.552.000, atau naik 263.000. Di tahun ke-6, dari 3.393.000, menjadi 3.664.000, atau naik 271.000. Di tahun ke-8, 3.500.000, menjadi 3.780.000, naik 280.000. Di tahun ke-10, 3.610.000, naik menjadi 3.900.000, kurang, atau naik 288.800.000. Di tahun ke-12, semula adalah 3.724.000, menjadi 4.022.000, atau naik 297.900.000. Di tahun ke-14, dari 3.841.000, menjadi 4.148.000, atau naik 307.000. Dan di tahun ke-16, gaji pokoknya 3.962.000, menjadi 4.279.000, atau naik 316.000. Nah, untuk perhitungan selanjutnya, bisa dilihat sendiri, sampai 32 tahun, di tahun ke-32, 5.078.000, menjadi 5.484.000, atau naik 406.240.000. Untuk hal ini, di 32 tahun kemungkinan nggak akan sama. Kenapa? Karena sampai pengabdian di tahun ke-32, gaji pokok ini pastinya sudah naik lagi, nggak mungkin masih sama seperti ini. Kemudian kita lanjut ke golongan penggajiannya S1, atau golongan 10. Nah, ini dia tabel gaji pokok untuk golongan 9-nya P3K, atau lulusan S1. Tabelnya masih sama seperti tadi, di sini ada masa kerja, gaji pokok sebelumnya, kenaikan 8%-nya, dan ini setelah naiknya. Pada masa kerja 0 tahun, semula, P3K mendapatkan 2.966.000, dan naik menjadi 3.203.000, atau naik 237.000. Dan di tahun ke-2, gaji pokoknya sebesar 3.059.000, naik menjadi 3.304.000, atau totalnya 244.784 kenaikannya. Kemudian di tahun ke-4, gaji pokoknya adalah sebesar 3.156.000, menjadi 3.408.000, atau naik sekitar 252.000. Kemudian di tahun ke-6, gaji pokoknya 3.255.000, menjadi 3.516.000, atau naik 260.456.000. Kemudian di tahun ke-8, gaji pokoknya sebesar 3.358.000, naik menjadi 3.626.000, atau naik sekitar 268.000. Di tahun ke-10, gaji pokok untuk lulusan S1 adalah 3.464.000, naik menjadi 3.741.000, atau naik sekitar 277.000. Dan di tahun ke-12, gaji pokoknya yang tadinya 3.573.000, menjadi 3.858.000, atau naik 285.000. Di tahun ke-14, dari 3.685.000, menjadi 3.980.000, atau naik 294.000. Di tahun ke-16, dari gaji yang tadinya 3.801.000, menjadi 4.105.000, atau naik 304.000. Kemudian di tahun ke-18, gaji pokoknya semula 3.921.000, menjadi 4.235.000, atau naik 313.000. Dan di tahun ke-20, yang tadinya gaji 4.044.000, menjadi 4.368.000, atau naik 323.000. Dan selanjutnya bisa dilihat sendiri, kenaikan penggajiannya, sampai dengan 32 tahun, di 4.872.000, naik 389.000, menjadi 5.261.000. Nah, menurut Anda, apakah besaran kenaikan 8% tersebut cukup buat Anda? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, kita beralih ke golongan penggajian 7, atau P3K lulusan D3. Tabel penggajian untuk golongan 7, atau untuk lulusan D3, masih sama kolom-kolom tabelnya, dan untuk lulusan D3, pada PP, masa kerja dihitung mulai dari 3 tahun, untuk P3K yang baru bekerja, yang tadinya gaji pokoknya sebesar 2.647.000, setelah ada kenaikan gaji, dan berlaku di tahun depan, menjadi 2.858.000, atau naik 211.000. Di masa kerja kelima, gaji pokoknya 2.732.000, menjadi 2.948.000, atau naik 218.000. Kemudian di masa kerja ke-7, 2.816.000, menjadi 3.041.000, atau naik 225.000. Masa kerja ke-9, 2.905.000, menjadi 3.137.000, dan nominal kenaikannya sebesar 232.000. Di masa kerja ke-11, gaji pokoknya sebesar 2.996.000, menjadi 3.236.000, atau naik sebesar 239.000. Di masa kerja ke-13, 3.091.000, menjadi 3.338.000, atau naik sebesar 247.200. Kemudian di masa kerja ke-15, gaji pokoknya sebesar 3.188.000, menjadi 3.443.000, atau naik sebesar 255.000, dan selanjutnya bisa dilihat sendiri ya, ini dia tabel kenaikan gajinya, sampai di masa kerja ke-33, gaji pokoknya sebesar 4.214.000, menjadi 4.552.000, atau naik sebesar 3.307.192 rupiah. Nah, menurut Anda, apakah besaran kenaikan 8% tersebut cukup buat Anda? Tulis di kolom komentar ya. Dan yang terakhir, ini adalah tabel pengajian untuk golongan 5, atau lulusan SMA. Pada masa kerja 0 tahun, di golongan 5, gaji pokoknya sebesar 2.325.000, menjadi 2.511.000, atau naik sebesar 186.000, dan khusus untuk golongan 5, atau yang SMA, kenaikan masa kerja golongannya itu nggak 2 tahun, ini ada yang 1 tahun langsung naik, dari yang tadinya 2.362.000, menjadi 2.551.000, atau naik sebesar 188.000. Kemudian di masa kerja ke-3, yang tadinya 2.436.000, menjadi 2.631.000, di masa kerja ke-5, gaji pokoknya sebesar 2.500.000, menjadi 2.714.000, atau naik 201.000. Kemudian di masa kerja ke-7, yang tadinya 2.592.000, menjadi 2.799.900, atau 2.800.000 kurang ya, atau naik 207.000. Di masa kerja ke-9, gaji pokok 2.674.000, menjadi 2.888.000, naik sebesar 213.000. Di masa kerja ke-11, gaji pokok sebesar 2.758.000, menjadi 2.979.000, atau naik 220.000, dan selanjutnya bisa dilihat sendiri di sini, sampai dengan masa kerja 33 tahun, yaitu 3.879.000, menjadi 4.190.000, atau naik sebesar 310.376.000. Bagaimana menurut Anda? Apakah besaran ini cukup besar bagi Anda? Tulis di kolom komentar ya. Baik, itu dia pembahasan mengenai fakta dan data kenaikan gaji P3K sebesar 8%, semoga bisa bermanfaat. Dan buat yang suka konten ini, jangan lupa klik like, dan tekan tombol subscribe serta loncengnya, biar tidak ketinggalan update informasi mengenai P3K dan juga CPNS di tahun 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!